Kota Bandung sedang menghadapi masalah darurat sampah yang hingga kini belum juga berakhir akibat terbakarnya TPA Sarimukti. Di tengah musibah ini, sejumlah orang kreatif di Kota Bandung berhasil memberikan solusi pada pemerintah maupun masyarakat dengan membuat alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Di sebuah bengkel kecil di kawasan Sapan Majalaya Kabupaten Bandung dengan alat sederhana dan ala kadarnya, sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas buah batu korps atau yang lebih dikenal dengan BBC mencoba berinovasi membuat alat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Inovasi ini dipicu setelah wilayah Bandung Raya dinyatakan darurat sampah oleh Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Hal ini disebabkan tempat pembuangan sampah Sarimukti mengalami kebakaran dan hingga kini belum bisa dipadamkan. Adalah sosok Mugi Sujana, Pria Parubaya ini, bersama rekan-rekannya mencoba membuat inovasi membuat alat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Pria Parubaya yang saat ini menjadi ketua umum BBC mengatakan alat ini yang biasa disebut pirolisis dapat mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Ada pun proses mesin pirolisis yang mereka ciptakan sangat berbeda dengan yang ada di pasaran yang sering dilakukan uji-coba para mahasiswa. Banyak desain yang diperlukan agar mesin pirolisis menjadi maksimal diantaranya bagaimana reaktor dapat mencapai suhu yang dibutuhkan secara merata. Di samping desain, treatment katalis sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan hasil dengan CN dan oktan yang sesuai. Hasil awal dari mesin pirolisis adalah cairan dengan CN rendah tetapi bisa digunakan sebagai pengganti minyak tanah yang hasil uji kalornya lebih bagus dengan api biru. Ada pun bahan baku yang bisa digunakan adalah plastik PP, sterofoam, serta oli bekas. Ada pun oli bekas dipergunakan untuk membakar tungku penghancur plastik bekas. Hasil dari bahan baku di atas untuk 3 kg bahan plastik bekas akan menghasilkan 2,8 liter bahan bakar minyak, BBM jenis minyak tanah, solar, dan bensin. Syarat bahan baku di atas dengan SOP bersih dan kering. Dengan menggunakan suhu maksimal di angka 350 derajat Celcius, bahan baku dimasukkan dalam reaktor dengan suhu awal 75 hingga 100 derajat disesuaikan dengan titik leleh plastik. Untuk kapasitas 60 kg bahan baku diperlukan waktu sekitar 10 hingga 12 jam. Sementara kalau bahan plastik di bawah 3 kg hanya membutuhkan 1 jam untuk menghasilkan BBM. Reaktor hanya membutuhkan api atau bara sedikit karena desain dibuat sedemikian rupa sehingga panas tetap terperangkap dalam dinding. Bahan bakar awal ini ditreatment dengan 3 jenis bahan baku lainnya, padat dan cair. Hasilnya, sudah kami uji coba pada kompor, mesin traktor, sepeda motor, dan mobil menengah. Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, jelas bahwa mesin ini bisa dipakai untuk penuntasan limbah yang menghasilkan terutama untuk desa-desa dan wilayah-wilayah yang sulit bahan bakat. Menurut Mugi, alat ini adalah salah satu penemuan anak bangsa yang harus diapresiasi pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Sampah plastik bisa dimanfaatkan menghasilkan solar, bensin, dan minyak tanah. Kemarin ada masalah-masalah sampah dengan kebakarannya di Syarimukti. Maka kami selaku masyarakat, kami membuat inovasi-inovasi untuk bisa memasarkan solusi, untuk memberikan solusi bagaimana menanggungi sampah. Nah, di sini ada inovasi-inovasi anak bangsa yang kita harus angkat untuk kita kemukakan karena inovasi ini betul-betul manfaat untuk menanggungi sampah, khususnya di Bandung Raya atau dimanapun. Selain mengurangi timbunan sampah plastik, alat ini juga bernilai ekonomis tinggi. Dapat dimanfaatkan di tiap RW dan kecamatan sekota Bandung. Karena dari hasil pembuatan bahan bakar minyak tersebut, bisa dijual atau dipergunakan oleh pihak UMKM atau alat pertanian setempat.